Halo semuanya, selamat datang lagi disini bareng aku Zaganos tentunya di channel ZGamer Dan sekarang kita bakalan balik lagi ya ngejalanin misi ULP di game GTA Online By the way gimana kabar kalian semua? Gua doain kalian baik-baik saja dan sehat terus Iya kan? Karena sekarang gak tau ya di tempat gua sendiri lagi banyak orang yang sakit Lagi banyak orang yang batuk-batuk Termasuk gua sendiri ya Tapi alhamdulillahnya ya gua sekarang ya agak enakan gitu kan Karena gua abis minum minuman herbal gitu Beneran ya jadi badan jadi lebih enak cuy Gua kalo lagi enak badan biasanya gua mempercayakan ya Mempercayakan bahwa Cara mengatasi penyakit tuh bisa mengkonsumsi dengan Minuman-minuman herbal gitu Selain obat tentunya ya kan gitu guys Sekarang ya kita akan kembali lagi Menjalankan misi yaitu di lokasinya ULP Ini gua kayaknya salah ini deh Harusnya gua tadi kayak pake mode terjun aja ya kan Ini jadinya bukan mode terjun cuy Ini mah bukan mode terjun bro Ini liat nih Ini jadinya gak jelas nih mode apa ini coy Iya kan Waduh mana gua turunnya di bawah lagi Haduh gua tuh pengennya turunnya di atas temen Tapi kenapa saya turunnya di bawah ya kan Oke kita akan naik lagi ya temen-temen Wah ini ada-ada yang bawa pesawat tempur tuh Gatau gua mau ngapain dia bawa pesawat tempur ya kan Apa yang mau dilakukan dengan pesawat tersebut ya kan Membingungkan cuy Oke kita sekarang sudah ada disini Dan langsung on my way Ya sekarang kita sudah masuk dalam permainan Dan juga ah Sendiri lagi ya Ya itulah ya di channel ini Kalo lagi let's play ya kan Mainin game GTA Online Itu selalu sendiri Itu guys jarang banget Ada yang nemenin main GTA Online Mungkin next lah gua bakalan ajak beberapa orang Untuk memainkan game ini bersama gitu Jadi biar seru ya kan Biar seru biar bisa mabar Meskipun GTA 6 atau GTA 6 itu mau dirilis Tapi game GTA Online atau GTA Online itu masih seru Untuk sampai saat ini ya Masih seru untuk dimainkan sebenarnya gitu loh Kalo memang lagi gabut Meskipun masih banyak game-game keren di luar sana Jujur aja temen-temen Gua sendiri kadang juga bosan kalo mainin game ini Tapi syukurnya ada update-an ini ya kan Update-an misi terbaru Jadi gua penasaran nih Misinya bakalan disuruh apa nih nanti ya Itu guys Oke Kita disuruh mencari clue ya kan Atau beberapa Bukti-bukti tertentu disini Atau petunjuk lah kok bukti sih Kita disuruh cari petunjuknya Wah ini laptop nih Kok gak hidup Top-topnya gak hidup guys Bagus banget asli Serius bagus banget loh Hmm kosong juga kan ini Tuh gak ada apa-apa guys Dimana kita akan mencari petunjuk ini Nah ini ada buku nih Kita akan coba buka bukunya cuy Oh ini file IAA Nah sepertinya itu deh Iya gak sih Eh tapi gua gak bisa Ini sama gak? Eh sama ternyata File-nya IAA juga Bisa masuk gak? Oh gak bisa masuk temen-temen Aneh Di mobil ini maybe Oke jadi kita disuruh mencari seseorang ya Yang dimana ini petunjuknya ada di GPS Dan sekarang kita akan Apa Datang ke lokasi yang Paling deket terlebih dahulu Baru kita datangin di tempat yang agak jauh Agent Johnson GPS location Blah 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 Oh jadi kita disuruh mencari Agent Johnson ya Agent Johnson Gua jadi teringat Nama karakter dari Kita ya San Andreas Yaitu Carl Johnson Kita lihat apakah Agent Johnson ini memiliki hubungan Dengan Carl Johnson Gak tau juga sih Nama orang Amerika tuh Biasanya Apa ya Banyak yang sama gitu Mirip-mirip gitu kan Mirip-mirip namanya cuy Ini mobil cepet amat dah Wow 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 Untung gua pro Ngedriving di GTA Biasanya Oke kita akan mencari Agent Johnson ya Kemana kah Agent Johnson Hello Agent Johnson Where are you Bisakah kita menemukannya teman-teman Oh tidak ada Agent Johnson disitu Berarti kita harus Menuju kesini berarti Nah kesini lalu terakhir kita kesitu ya Kita cari jalan Yang mana jalannya yang paling deket Yang paling cepat Dan menurut gue ini GTA V ini bagus banget loh Untuk dia ngasih sistem Apa Penanda jalan Jadi dia tuh ngasih Apa Kayak semacam penanda jalan gitu Penunjuk arah Yang itu dia carikan Lokasi tercepat Atau jalan tercepat gitu Itu yang menurut gue Bagus banget dari game ini Berbeda ya Dengan game GTA IV ya Menurut gue GTA IV itu Ada beberapa hal Yang gue gak suka juga gitu Terlebih lagi Ketika nandain jalan Ketika kita nandain jalan Itu menurut gue Malah bisa dikasih Jalan yang jauh tuh Padahal ada jalan lain Yang itu lebih deket Gitu Itu GTA IV tuh Tapi kalo ngomongin mengenai Pisik Gila sih Ragdollnya juga bagus banget ya Itu jadi nilai jual utama Dari GTA IV tuh teman-teman Biasanya ada juga Yang masih nanya Bang spek gini Masih bisa gak bang Main GTA IV bang Ya tergantung juga gitu Kadang ada yang nanya juga Bang Celeron bisa gak bang Main GTA IV bang Kadang gue juga bingung Jawabnya seperti apa Soalnya gue kadang Kasian ya Ada yang punya laptop Speknya Intel Celeron Tapi RAMnya 8GB Gitu kan Dan Dia ngeupgrade RAM itu Berkeinginan untuk Main GTA gitu kan Kasian gue jadinya Itulah teman-temannya Kalo kalian lagi Mau nyari laptop Nyari PC Dengan spek yang bisa digunakan Untuk main GTA Nah kalian coba Tonton video gue Yang dimana itu Gue ngebahas Mengenai cara Milih laptop Buat main GTA online Itu Sekarang laptop Yang standar Yang bisa dipake Buat main GTA Itu gak mahal Menurut gue ya Gak kayak dulu Kalo dulu itu Kita harus beli laptop Yang Yang harganya 11 juta 14 juta Itu baru tuh Bisa main GTA Sekarang Kalian beli laptop Harga 6 juta Main GTA Lancar cuy 30-40 fps Gila sih Nah dulu Aduh Itulah ya Namanya teknologi tuh Ya gitu Selalu ada Perkembangan ya Di setiap zaman Dan gue tuh Bersyukur banget Gue Beli Atau punya PC tuh Ketika Teknologi tuh Udah maju banget Gitu Jadi kayak gak rugi aja Buat ngebeli gitu Dan Enak temen-temen Jadi kalo kita tuh Memahami Keuangan kita sendiri Gitu ya Lalu bisa Menabung Wah Ingat omongan gue Kalian bisa tuh Ngebeli Yang namanya aset Jadi laptop Atau PC tuh Jangan cuman dipake Untuk main game Tapi dipake Untuk produktivitas juga Gitu guys Ini kenapa gue Jadi ngobrolin Masalah ekonomi dah Tutorial untuk Menabung deh Wah Agent Johnson gak ada disini cuy Agent Johnson berarti Ada di kota Di wilayah ini berarti Oke Kita let's go Ehem 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh ini... Ini gila sih. Nah ini jadi ternyata ya kan yang diserang oleh para LSPD tadi itu adalah... para kartel gitu. Gitu temen-temen. Dan sekarang misi kita adalah menyelamatkan... enggak sih, bukan menyelamatkan sih. Tapi membawa Agent Johnson ke IAA headquarters atau markasnya IAA gitu. Yang dimana markasnya IAA sendiri itu ada di kota. Yah, gitulah ya. Gua kalau naik mobil di game ini kadang ya bar-bar gitu. Udah-udah hancuran kayak gini. Jelek banget. Ini kalau main di game GTA yang versi offline tinggal di cita aja selesai ya kan. Gua tuh pengen ya belajar untuk pasang mod gitu loh di GTA yang versi offline. Tapi gimana caranya ya? Enggak bisa gua temen-temen. Pengen gua gitu belajar gua pasang mod gitu kan. Jadi biar keren. Ini gua dapet bintang 3. Pantes yang ajar banyak banget. Hmm... 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 Wah, lose the cops. Oke, kita disuruh untuk bersembunyi dan menghilangkan bintang. Oke, sebenarnya kalau menghilangkan bintang itu enggak terlalu sulit ya di game ini. Enak banget sih ya. Kalau bintangnya bintang 3, ya memang harus ada effort temen-temen. Tapi kalau bintang 2, bintang 1, ada gampang temen-temen. Gampang pake banget ngilangin bintang di game ini. Kalau bintang 1, bintang 2. Di GTA San Andreas ya, kena bintang itu ngilanginnya susahnya na'udzubillah ya. Kecuali... Apa namanya, terbang mungkin. Terbang bisa hilang bintang kalau terbang. Kalau gua dulu gitu, gua mod mobil terbang dulu kalau kena bintang gua. Tapi kalau disini tuh enggak bisa. Enggak bisa di mod. Ini GTA offline soalnya. Oh, enggak jadi ke ini markasnya ayah ya. Oh, kita disuruh nganter dia ke ini. Ke rumah sakit ternyata. Oh, yaudah kalau gitu. Tuh, kita akan anter ini agent Johnson ke hospital. Oke, let's go. Lucunya tuh karakter yang ini meskipun pintunya kebuka. Tapi orangnya enggak bisa mental keluar gitu ya. Wow, berhasil guys kita. Yeay, kita mendapatkan 36.000 dolar. Gila ya, kalau ngomongin dolar-dolaran gini, gua jadi kebayang. Kampret, serius. Itu banyak banget, 3.000 dolar cuy. 1.000 dolar itu bisa dipakai untuk beli es krim gitu. Apalagi 3.000 dolar. Berapa es krim yang bisa dibeli gitu. Nuh, lama banget loh git loadingnya. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan misi ULP. Dan, kita akan kerjakan lagi misinya ya. Karena, gak banget deh kalau cuma sebentar doang gitu. Itu. Tentunya, pengerjaan misinya akan gua lanjutin di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Anyway, gua Sagenos. Jangan lupa like dan subscribe. See you next game.